Yang bisa melanjutkan Sebanyak 30 mahasiswa berprestasi di Kulaka Utara mendapatkan beasiswa dari sebuah perusahaan pertambangan Beasiswa itu sebesar 3.500.000 rupiah per semester dan akan terus disalurkan sampai mahasiswa menyelesaikan studinya Pihak perusahaan mengatakan beasiswa bisa saja dicabut dan dialihkan ke mahasiswa lainnya apabila prestasi penerima beasiswa terus menurun Para orang tua mahasiswa merasa senang dan terbantu pasalnya dengan beasiswa kini dapat meringankan beban biaya pendidikan anak mereka Alhamdulillah Pak, kami menguat ini atau mungkin selaku orang tua dan penerima beasiswa dari kandang-kandang sekali Ini sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan alanya para kandang-kandang sepedaknya memberikan semacam bantuan, meringankan beban kami selaku orang tua Jadi, Alhamdulillah, saya selaku orang tua sangat berharap bahwa mudah-mudahan PT Dewa ke depannya bukan hanya S1, akan tetapi pada saat anak-anak ini yang sudah menerima S2 dan berniat untuk melanjutkan S2-nya Mudah-mudahan Pak, pihak TEOP ini masih bisa memberikan bantuan untuk lanjutkan anak-anak putra Kulaka Utara ini sehingga dengan segala keterbatasan sokongan dana dari dana program PPM ini kita memikirkan apa yang lebih ideal yang kita lakukan maka kami berembuk dengan manajemen saya pikir bahwa pilar pembangunan bangsa ini salah satu adalah membangun sumber daya manusia sehingga kami berkomitmen bahwa beasiswa yang diberikan kepada anak-anak adik-adik saya ini anak-anak bapak dan ibu kita beri beasiswa bukan satu kali tapi kita komitmen membantu mereka sampai mereka sarjana ketika puluh prestasi mahasiswa yang dipilih Diharapkan pemberian beasiswa ini bisa memacu semangat belajar mahasiswa untuk lebih berprestasi lagi di bidang akademik yang dijalaninya Eregoro melaporkan dari Kola Kautara